Assalamualaikum dulur-dulur semuanya dimanapun berada Saat ini kita sedang berada di Desa Ketawang Tepatnya di kantor Desa Ketawang, Kecamatan Doloko, Kabupaten Madiun Siang hari ini tepat jam setengah dua belas Saya sudah sampai kantor Desa Ketawang Ini adalah kegiatan di mana kantor saat sedang istirahat Yaitu jam-jam istirahat Memanfaatkan ruang pekarangan yang kosong Pemerintahan Desa Ketawang menggalakkan program PTP Atau program pemanfaatan tanah pekarangan Di mana kantor Desa Ketawang ingin memberikan contoh kepada masyarakat Kepada warganya untuk benar-benar bisa memfaatkan tanah pekarangan Dengan menanami berbagai macam sayuran Sehingga nantinya tujuan dari semua ini adalah untuk Program ketahanan pangan nasional Di saat masa-masa pandemi Saat-saat situasi yang semakin sulit Ini adalah contoh dari kegiatan kita Di oleh para perangkat Petugas dari kantor Desa Ketawang Di setelah-setelah istirahatnya Melakukan perawatan dan penanaman Tanaman sayuran atau Hote Kutura Ini ada sayur Sawi Sayur bayam Dan juga kangkung yang baru kita tanam Yang sudah berbuah itu ada lombok Ada terong Dan lain-lain Benar-benar program ini Menguatkan situasi atau pekarangan kosong Sehingga nantinya Masyarakat Desa Ketawang bisa Mencontoh kegiatan Dari para perangkat Desa Ketawang Ini sebagian perangkatnya Masih santai Sehabis kegiatan Yang ini namanya adalah Bapak Komari Beliau sebagai Kaur Yang dulunya adalah seorang Jogobio Sekarang menjadi Kaur Sangat rajin Di salah-salah tugasnya Merawat tanaman Suasana kantor dari belakang Ada Mas Agus sebagai perantara Pedang Terus Memasukkan data-data Program kerja Desa Ketawang Ini adalah ruangan Bapak Sekretaris desa Bapak Anas Demikian dulur-dulur Keadaan kantor desa Ketawang Desa saat Jam istirahat Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih